Parenting itu harus melalui setiap musim kehidupan keluarga tersebut. Jadi bukan hanya anak, jadi kadang-kadang masalahnya ada di anak. Misalnya dia menunjukkan behavior-behavior yang katakanlah tidak mau patuh, tidak mau taat. Untuk itu maka diperlu sebagai orang tua kita cari tahu ini masalahnya sebelah mana, kenapa dia tidak mau patuh. Jadi bagi saya kalau mau dibilang ideal, yang ideal yang menurut saya semua parent bisa melakukannya tanpa kecuali ya. Asal mau meninggalkan excess baggage-mu ya. Dalam pengalaman saya adalah ya it's very biblical kalau buat saya. Ya itu seperti yang ada di kitab ulangan, dimana memang kita sebagai orang tua memang tugasnya adalah mengajarkannya berulang-ulang kepada anak kita. Ya kan, dibilangnya ketika kau duduk di rumahmu, ada di dalam perjalanan, berbaring ketika bangun. Saya pernah mengalami beberapa kali dimana ketika anak saya usia-usia bangkang ya, in their teens itu kan bangkang. Itu saking, waduh itu saya mau meledak sebenarnya. Ini kalau kamu ketemu mama saya dulu selesai kalau ngomong kayak begini gitu kan. Tapi kan kita mau jadi generasi pemutus kutub nih. Pemutus siklus yang udah gak benar kita jangan bawa lagi. Itu saya bersyukur banget karena saat itu juga saya merasa itu saya mendapatkan hikmat Tuhan yang mengatakan bahwa berulang-ulang. Kamu harus ngomong berulang-ulang. Dia gak ngerti sekali. Berapa kali Tuhan? Sepuluh, sebelas, dua belas. Kalau ke puluh, selatus ya. Seratus gitu. Nah akhirnya saya memberi pengertian ke anak. Saya bilangnya gini. Nah mama ini sedang melakukan petugas mama. Yaitu diulang-ulang. Kamu belum ngerti? Mama ulang lagi. Kamu belum ngerti? Mama ulang lagi. Kamu sedang bereaksi selayaknya anak seumur kamu. 13-14 dia waktu itu. Sebel. Anoyed. Kalau perlu nih ibu-ibu. Bawel. Jangan tiap-tiap ada di semua pojokan siap untuk ngebawelan aku. Jangan kamu terima itu sebagai bawelan. I'm doing my job. Mengulang-ulang. Agar kamu mendapatkan pengertian yang terbaik dari ini. Dan ketika kamu memberikan emosi yang adalah sebel. Ya mama terima juga. Ini cuma musim. Nanti kamu ketika umur tertentu. Kamu udah gak akan annoyed lagi kok sama mama. Di saat itu mungkin kita udah bisa naik perahu ini dengan lebih nyaman. Sekarang mungkin perahu ini banyak batu-batunya. Kita kena sirap air. Kita kelempar. Ya udah sih. Gak apa-apa. Tapi kita jalani sama-sama. Terima kasih.